Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial singkat dan cepat Mengenai cara pembuatan SPP ataupun SPM Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk PPNPN tahun 2024 Langsung saja Bapak Ibu kami coba praktikan Secara teknis caranya sama dengan tahun anggaran 2023 Langkah awal kita melakukan proses pembuatan Pengkaman penghasilan DPP pada aplikasi gaji web PPNPN Untuk disini Bapak Ibu bedanya nanti dipilih jenis gajinya 8 THR Honorary Satpam Pengobakti dan lain-lain Untuk selebihnya sama dengan pembuatan DPP bulanan Sampai nanti statusnya mendapat persetujuan KPPR Baru bisa lanjut untuk melakukan pembuatan atau pengekaman DPP di aplikasi Sampai nanti di aplikasi Sampai Nanti Di sini Bapak Ibu kami sudah langsung mengugin ke aplikasi Sampai Nanti Contohkan untuk jenis pegawai PPNPN Kita pilih jenis data gaji Kita cari suppliernya Untuk memilih supplier disini pastikan jangan sampai salah pilih Kita pilih supplier yang sesuai dengan DPP yang ingin kita buatkan tadi Kami contohkan para pegawai PPNPN Kita klik pilih Bulan gaji Bapak Ibu silahkan dilihat Bulan pembuatan gaji DPPnya TH yang tadi kami buat di bulan Maret Untuk tangga pengekaman DPPnya Kita pilih bulannya bulan Maret Kita pilih nomor gajinya Silahkan di cek Bapak Ibu nomor gajinya Kita coba cek nomor gaji yang kita ingin ambil terlebih dahulu Nomor 85 Kami contohkan 85 terlebih dahulu Kami ingin ambil Kita cari 0085 Otomatis akan muncul nanti Kode jenis gajinya Ini Bapak Ibu Tinggal kita klik import data gaji Sudah berhasil Bapak Ibu Ini terdapat 4 lampiran Atau 4 pegawai Untuk mencik supaya lebih jelas Nanti bisa di cek di bagian monitoring Apakah sudah masuk Monitoring ADK DPP Silahkan nanti di cek Bapak Ibu Dipilih PPNPN Di sini bukan Maret Bulan 14 THR Sekali lagi kami ulangi Untuk bulan di sini Pilihannya bulan 14 THR Ini sudah masuk Bisa langsung di klik Untuk melihat Daptar orangnya Kita lanjut Untuk perekaman HPP-nya Kita masuk Ke Mode pembayaran ROH pembayaran Catat Ubah HPP Silahkan dilihat Petunjuk teknis Dari KPPN Masing-masing Terkait Jenis HPP Dan yang lainnya Coba kita lihat Petunjuk teknisnya Untuk HPM THR Tukin Mohon maaf Untuk HPM THR PPNPN Di sini 254 Jenis HPP-nya Kita kembali Ke layang saktinya Jenis HPP Atas 200 Turunannya 250 Gaji THR Dan Pastikan Yang terakhir 254 Sesuai dengan THR Yang ingin kita mintakan Kebetulan Di sini untuk PPNPR Kita klik Tambah Pastikan Untuk pemilihan Bulan gaji Di sini Pilih Bulan 14 Atau THR Bapak Ibu Di sini Pilihannya THR Jadi yang dipilih THR Untuk bulan gajinya Kita cari Nomor gajinya Sudah muncul Setelah itu Tinggal klik Rekam SPP Silahkan diisi Seperti biasa Untuk Detail Cuanya Atau Pembebanan Akunnya Untuk Kalimatnya Tautipi Tautipi KPM Untuk Saratnya Bapak Ibu Normanya Taut Standarnya Sangat upload Dokumen Pendukung SPM Tautipi Dautipi SPM Standarnya Bapak Ibu Silahkan Berkoordinasi Dengan KPPN Masing-Masing Apakah Ada tambahan Sarat Yang lainnya Ini saya Misalkan Sampaikan Pada kesempatan Singkat Kali ini Mohon maaf Jika dalam Penjelasan Untuk penyampaian Kami Terlalu Cepat Atau Tergesa-gesa Akhirnya Kami sudah Genobillah Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Kami Kami Kami